Halo Steel Lovers, kita ketemu lagi di channelnya si Muni Kali ini kita akan membahas salah satu chart yang mulai tenggelam Itu adalah Demolitionist ataupun Bomber Bro Kali ini kita akan bahas abis untuk masalah si Bomber ini Saat ini saya ingin coba untuk settingin farming ya teman-teman Sebagian ada yang masih belum paham Dan sebenarnya kali ini di Steel BOD Untuk masalah settingan status ataupun skill Ada sedikit perubahan dari jumlah nilai levelnya ya Jadi sebenarnya bukan SPnya yang berkurang SPnya tetap aja Tapi si level dari setiap skillnya itu bertambah Dan ada pengurangan SP yang lebih besar Otomatis dulunya kita bisa ambil semua Sekarang ini harus benar hati-hati kita menyesuaikan dengan syaratnya saja Apalagi untuk level damage ya Level damage itu kira-kira yang bakal dipakai aja dimaksimalin Karena si Demolitionist ini Dia ini semi craftman yang memang masih mempunyai skill-skill dasar dari seorang crafter bro Jadi yang penting sih satu area destruction itu harus diambil Walaupun saya agak aneh ya Ini tetap 1050 untuk damage-nya Saya kira akan bertambah karena levelnya juga naik Padahal sih itu hanya mengurangi SP yang ada di point yang udah kita dapetin ya Nah mungkin untuk skill yang lain kayak bom itu gak usah diambil Si throw bomb ini cacat Dan akan bertambah cacat kalau kalian salah setting untuk skillnya ya Apalagi masih di level tanggung seperti saya ini di level 192 Nah tadi kita bahas untuk skill dari craftman basic ya Dan saya gak ngambil beberapa kalian bisa lihat Untuk saat ini saya coba ambil untuk skill jab 2 nya Ini saya ultimate dan demolish saya pasti ambil Dan setter armor juga saya nyesuaikan dengan jumlah EP Tapi itu belum maksimal Karena memang levelnya juga masih 192 ya Tapi di time bomb ini harusnya udah bisa keambil semua Time bomb ini saya maksimalin karena damage-nya bisa sampai 3300% bro Ini yang paling kuatnya di skillnya seorang bomber Cuman walaupun udah gak sesakti seperti dulu Saya tetap masih coba pengen mainin Saya tetap konsisten di karakter seorang craftman ya Walaupun selalu dibikin terzolimi Kayak skillnya melting itu ngapain ada skill itu ya Padahal kalau mau di NPC, di NPC aja gak usah ada skill itu Saya sempat nyoba dan beberapa kali test itu sangat Sangat mengecewakan bro Oke tapi gak masalah Kita akan lanjutin dan saya ingin coba nanti selesai dari setting ini Kita akan coba nempak Tanpa lagnya Saya coba statusnya tidak akan diisi lag Karena masih banyak yang percaya mitos bahwa lag itu menambah Keberuntungan nempak Oke yang lainnya belum bisa diambil Yang pasti sih Saya coba informasiin yang terbaik Yang saya akan coba langsung sendiri juga Biar kalian gak penasaran Terus gak nyoba-nyoba hal yang bodoh yang pernah saya lakukan gitu loh bro Nah oke Dan yang pasti sih Kalau mau ngambil skillnya secara merata Itu kalian berarti Mau gak mau harus party bro Harus party Karena pasti damage-nya sangat-sangat gak maksimal Nah paling time bomb Dan saya dibantu skillnya dari Apa namanya Deadly smash-nya Skill crackman ya Oke Nah saat ini kita akan bahas untuk Poin dari status Poinnya cuma 578 Ini udah pasti Karena saya seorang solo hunter Dengan gaya permain kasual Alias santai Jadi posisinya itu strength dengan stamina Itu udah harus pasti Diisi ya Sedangkan yang lainnya itu adalah sekendari Ataupun Gak terlalu arjen ya Untuk strength itu udah harus otomatis Di level 190 ini Minimalnya 350 ya Ya antara 300 sampai 400 lah kalian isi Dan sisanya bisa kalian variasiin Baik diisi di stamina Ataupun Apa namanya Untuk luck ya Karena memang Kalau yang seneng nge-mob Itu luck minimal ada Keisi 100 poin bro Biar pada saat nge-mob Si momonya itu banyak meleset nih Sehingga kalian gak kena pukulan kritikal Dari monster yang kalian mob Nah Sedangkan stamina Stamina usahain lah Di atas 10 ribu ya Kalau saya sih ini Pasti akan setting Di sekitar 12 ribu Atau 13 ribuan HP nya Biar agak tebal dikit Jadi bisa kekejar oleh pot Ya walaupun Saya agak riskan juga Karena HP saya pas-pasan Kalau 1000 itu kecilan Kayaknya kalau untuk solo farming Minimalnya HP nya 1500 Tapi saya ini Karena memang Harus segera Naikin level Ya mungkin nanti Sambil berjalan aja ya Ini level tanggung Dan Agak berat Kalau dengan armor pas-pasan Cuman saya pengen Kasih lihat teman-teman juga Kalau misalkan Menggunakan armor Biasapun Pemberian si Wilson Yang standar Di level 180 Dia kasih senjata Masih bisa kita Maksimalin gitu loh bro Oke Ini stamina saya coba Sesuaikan aja Ini 13 ribu Itu masuknya di 175 175 13 ribu ya Oke Nanti ketambahin lagi Mungkin karena Dari Bonus baju Ataupun Apa namanya Aksesoris ya Kayaknya ini Oke deh Sip Nah kita pakai Ini pemberian Wilson juga Jadi saya pakai armor Kebetulan Kalian pasti bisa dapat juga Berarti Nanti pada saat kalian Habis lihat video ini Bisa kalian praktekin lah ya Dan teman-teman yang udah Lebih paham Tolong bantu saya untuk Sharing dan Komentarnya diisi Jadi teman-teman yang lain Juga bisa tahu informasinya Saya pun kadang-kadang lupa bro Kadang-kadang lupa Tapi beberapa kali saya Sering Nge-crossback Dari video yang pernah saya buat Akhirnya ingat lagi Nah ini Strength pun Saya memang gak puas Karena saya Senangnya mainnya di Sikara Dengan level yang segini itu Mainnya di Sikara Dan di Duniaan of Dead Biasanya sih cari manual Oke Kita langsung aja Tadinya mau di kantor nempak Kebeneran kondisinya lagi rame Nah tiba-tiba Jaya juga berubah Jadi pasar malam ya Disitu untuk khusus Barang-barang quest Kita minta Tolong ke si nenek Tempatnya Untuk jadiin nempak Ini Kalian gak usah percaya Kalau luck itu Bisa mempengaruhi nempak Tapi Ya saya coba buktiin dulu lah Karena memang Luck itu memang Bukan untuk Maikin status nempak Ini tadinya Saya ingin nempak Ancient Hammer ya Cuman Kalaupun di Di plus tujuhin Dia Gak akan bisa saya pakai Itu Ya paling saya Hammer bawaannya Si Yulson lah Taktikal Ini lumayan Masih plus tiga Belum diapapain dulu Kita coba Tempa aja Buat teman-teman yang baru main Kalian bisa Lihat referensi Untuk cara nempak ya Walaupun gak akurat Satus persen Tapi minima Kalian punya gambaran Biasanya untuk penempaan Ke plus empat itu Agak cepat dikit ya Oke Wah Mantap Oke bro Nah ini dia Untuk ke Plus lima Saya lupa lagi juga Udah lama Karena beda Di BOD Aduh bener kan Oke oke Kita tes ulang lagi ya Itu barusan kayaknya Agak terlalu Cepat ya Apa kurang cepat Ini kecepetan kayaknya Aduh Oke Kita pake mitos Kritikalnya harusnya dipake Barusan bro Gue gak tau Tiba-tiba hilang kritikalnya Oke Sisa ruby dua lagi Moga pas Karena saya biasa nempas Seperti ini bro Bawanya ruby nya lima Kemungkinan gagalnya Satu apa dua kali Sekur-sekur gak Oke Mantap Oke Ini sekarang ke plus enam tuh Ya Kalau ke plus enam Agak Agak Dilambatin dikit Semoga Sukses lah Gak ada lagi nih ruby Oke Saya sih sugesnya bagus Kalau ada gagal di plus empat Atau plus lima Ya biasanya Suka sukses Untuk diamond nya ya Wih Cake Baru plus tujuh aja bang Gak ya bro Tapi gak apa-apa ya Untuk sharing informasi Kalian Kalau misalkan ada info yang terbaru Masalah untuk bomber Tolong dikasih Info di kolom komentarnya Ini Jangan lupa juga Oh iya Aksesoris bro Aksesoris tuh Kalau kalian punya Yang terbaik kalian pake Kalau saya sih Disini Emang Punyanya ini-ini aja ya Jadi saya pake KSTXG Dapet buat Sendiri D plus tujuh Tapi ya ini Minimalnya ini gambaran pahitnya lah Kalau kalian Sulit-sulit amat Baru main Masih bisa Menggunakan equip Seperti yang saya pake ini Ini equip Untuk jaman now nih Ini equip Paling standar Ini standar miskin bro Standar susah Tapi masih bisa farming Enak banget Nah ini kita buktiin Kita akan ke Sikara Dan itu kenapa Saya bawa-bawa Sayapnya si Sakahayang Si Greenwing Itu sayap Kramat itu bro Itu Kadang-kadang Pada saat dipake Untuk lawan Momon yang satu level Itu malah Lebih bagus Oke Kita ke Sikara Ini Kayaknya level 190an ini Saya gak berani dulu Kedunggian update ya Karena ini Menggunakan Padnya yang spesial Pad Cuman plus 4 bro Lihat pakera ini Kalau gak salah Dulu bekas pertama kali Punya pad Ini abis ya Oke Beneran lagi pada ngumpul Ui rapet Oh iya bener Saya kerepotan dari AP bro Ini APnya Kalau kalian Status yang lainnya Disamain APnya diperhatikan Mungkin kalian harus tambahin Untuk naikin AP Karena Seribu itu pada saat Pake skill yang Keras Terus Pake area Pake time bomb Itu langsung habis bro Jadi Kalian harus Cepet ngisi lagi Dan itu Berabe banget Kalau pengen speed hunting ya Kecuali kalau ada price Itu beda cerita Nah kan red falcray 4 plus 4 Aduh Kapan ini plus 9 Dari dulu plus 4 Terus gitu Kayaknya ini harus tambahin Ini agak-agak Sedikit bocor ya Bocor tuh karena Gara-garanya Damage kitanya kecil Damagenya rendah Ini harusnya 400 sih harusnya Tapi saya coba 365 deh Ada sisa 48 tuh Saya khawatirnya nanti HPnya kurang Cuman ini aman lah Kayaknya Cuman Ya itu Berabe nya kita harus isi HP Pot HP ya Ini ya Gak boros Nah kan lumayan tuh Ihh Mantap time bomb nya Nah ini doang Gak enaknya Dia kritikalnya Kadang-kadang gak masuk Ini lag bro Kondisinya lagi lag Kalau lagi lag tuh Kritikal jarang sekali keluar Kerapin padahal nyawanya disitu Tuh kalau masuk enak tuh Oke Oh iya nanti kita coba sayap ya Ini kan Makannya makin tenggelam tuh Dropannya katanya Di Bennett ya Cuman Nah Iya pink diamond Alah Eh Bukan bro Blue water Oh drop disini ya Blue water ya Alah Ini memang bener ini Cat bomber ini Dulu pernah fenomenal Terus tiba-tiba dibunuh Kemampuannya Dulu sih sering dipake jahil Atau anak-anak ya Untuk bom nya itu Oke Aduh ini lag bro Lag Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sering kasih masukan ya Kalian jangan lupa juga Ini video kasih komentar Yang kalian tau Nah Jadi biar teman-teman yang lain Juga pada Cerdas bro Ini Kritikannya 51 Ini kurang bro Harusnya kritikannya minimal 60 Craftman tuh baru berasa Saya Yang 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 sisa kayang tuh Kalau gak salah 80 Atau 70 Berapa gitu ya Nah Kalau yang ini Mungkin dari armor nya juga sih Waduh Ini apa sih Bunyi apa Lumayan juga sih Efektif Tapi kayaknya saya lebih enak Pake ini Pake KST Ini KST nya aja cacat Cuma sampai setuju Ini kalau Sayap tuh enaknya Kalau kritikannya masuk Aduh Agak kurang ya Tapi ya Beginilah kondisinya Kalau yang masih baru level 190 Dengan armor pas-pasan Oke Nanti kita bahas lagi Ada salah satu cat Yang akan saya pake Kayaknya Karena Kurang enaknya Sekarang posisi Craftman Saya mau pake Ini aja Templar Makasih banyak Untuk yang udah nonton See you in the next episode Jangan lupa like answer nya ya Bagi-bagi informasinya See you Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!